Iya, ada apa? Enggak, enggak tahu. Oh, iya iya. Aduh, jadi malu. Masak anak senarang, tapi enggak tahu apa-apa anak senarang. Aku ada ide. Gimana? Aku sebagai anak informatika, aku akan membuat sebuah program yang menenangkan kota senarang. Nah, untuk kalian yang mau tahu aku mau membuat program apa, langsung langsung cek videonya. Hai, teman-teman. Di sini saya Antonia Audisyaran dari kelas IK1A dengan NIM 3D4-2004 dari Politeknik Negeri Semarang, Prodinetik Negeri Informatika, Jurusan Negeri Elektro. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana sih cara membuat program yang berbeda dengan kota senarang. Nah, di sini saya menamakan programnya itu, yaitu Kampung Semarang. Nah, kenapa sih saya menamakan Kampung Semarang? Karena di sini itu saya akan membahas apa saja sih yang ada di Semarang. Mulai dari pariwisata, kuliner, sejarah, karyan, laku, pemerintahan, julukan, toko, lalu pendidikan yang ada di Semarang itu seperti apa. Ada banyak yang akan dibahas di program ini. Nah, jadi latar belakang aku membuat program ini, yaitu karena ada untuk kita sebagai anak Semarang sendiri saja itu, tidak tahu apa sih yang ada di Semarang. Nah, tidak harus dari orang Semarang itu yang harus tahu, tapi kita juga bisa mengenalkan budaya kita, budaya orang Semarang itu kepada orang-orang yang di luar Semarang. Menarik bukan? Nah, kalau menurut kalian dan aku menarik, mari kita cari tahu bagaimana sih program ini berjalan dan bagaimana program ini buat. Oke, langsung aja tonton videonya. Check it out! Nah, jadi ini tuh tampilan pertama dari tugas besar yang aku bikin. Nah, sebelum aku bahas codingannya, angka baiknya aku akan ngedemoin gimana sih programnya ini berjalan. Nah, kita klik Start aja. Oh ya, mau nambahin, di sini itu aku membuat programnya itu menggunakan Microsoft Visual Studio. Nah, ketika di klik Start, itu akan tertampil welcome-nya itu seperti ini. Nah, kan di sini aku membuat program tentang Kampung Semarang. Nah, lalu kita bisa klik menu utama. Nah, setelah di klik menu utama itu, akan diajukan dengan beberapa pilihan, yaitu 12 pilihan. Ada pilihan pariwisata Semarang, kulineran Semarang, sejarah Semarang, larian Semarang, lagu Semarang, perayaan Semarang, tokoh Semarang, pemerintahan, julukan, sarana dan perasaran Semarang, media Semarang, dan pendidikan di Semarang. Lalu di sini juga ada pilihan About Me, yaitu tentang membuat dari program ini, yaitu tentang saya. Lalu ada pilihan exit untuk menutup program ini. Nah, sebelum kita membahas 12 pilihan ini, kita coba klik dulu ya About Me. Nah, di klik itu nanti ada tulisan created by nama saya, Antonia Odisha, kan? Dengan yang 334-2004 dari D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Semarang. Nah, lalu di klik OK. Nah, kita akan mencoba satu persatu dari 12 pilihan yang ada. Yang pertama, di pilihan pariwisata. Nah, kalau kita klik pariwisata, di sini ada 8 pilihan ya. Ada pilihan wisata alam, wisata sejarah, wisata religius, wisata keluarga, wisata malam, wisata kuliner, wisata perbelanjaan, dan lalu kembali ke menu utama tadi. Nah, kalau kita mengklik wisata alam, di sini tuh akan tertampil seperti ini. Nah, di wisata alam di Semarang itu ada apa aja? Nah, nanti ini kan ditampilin dengan beberapa gambar dan nama wisatanya itu apa aja. Nah, ini ada ini aja, ada pantai marina, rata-rata sih pantai, terus air terjun, lalu goa kreo, lalu brown canyon baru-baruan gitu. Nah, lalu kalau kita klik button back, akan kembali ke pilihan wisata tadi. Kalau kembali ke menu utama, kembali ke pilihan 12 menu tadi. Nah, lalu kita back aja. Kita nyoba wisata sejarah ya. Wisata sejarah ada ini. Sama, di sini saya hanya memberikan 8 pilihan wisata. Sebenarnya ada banyak sih, cuma saya cukup memberikan 8. Nah, lalu kita kembali, ada wisata religius itu ada ini aja. Mulai dari masjid, gereja, kelenteng, pagoda, vihara. Lalu kita back lagi, wisata keluarga. Rata-rata kayak tempat permainan gitu, yang bisa cocok untuk dibawa dengan anak, untuk seru-seruan bersama keluarga gitu. Lalu kita back, kita kembali ke wisata alam. Nah, di wisata alam itu rata-rata berupa taman sih. Kan taman di Semarang ada sebenarnya ada banyak. Lagi-lagi saya hanya memberikan 8 pilihan saja. Lalu di back, ada wisata kuliner, tempat untuk makan-makan, bisa bersama keluarga, teman, atau lain-lain gitu. Nah, lalu kita back lagi, ada pusat perbelanjaan, mal-mal apa aja sih yang ada di Semarang. Nah, ini ada mal-mal ini aja. Lalu kita back. Nah, ini kan udah ada 7 pilihan, dan yang terakhir pilihan back ke menu utama. Nah, setelah kita tahu pariwisata apa aja yang ada di Semarang, kita bisa ngeklik bagian kulineran. Nah, di kulineran ini sebenarnya akan membahas tentang makanan khas asli Semarang. Nah, makanan khas itu ada 4, mulai dari ada lumpia, wingko bebek, roti ganjelrel, bando presto. Nah, untuk mau tahu cara bikinnya itu kayak gimana, kita bisa ngeklik menu yang ada 4 ini. Pertama-tama misalnya aku mau buka lumpia ya. Nah, di sini itu dijelasin lumpia itu apa. Nah, terus kenapa bisa disebut dengan makanan khas semarang. Nah, terus gimana sih cara bikinnya? Kita langsung aja next ke bahan. Nah, ini bahan-bahan untuk membuat lumpianya, lalu ke text ke pembuatan. Nah, ini bisa langsung back ke makanan khas tadi, pilihan 4 tadi, atau bisa back, misalnya kalau kita ketinggalan bacanya, kok gimana gitu. Nah, ini back aja. Nah, kita klik back makanan khas langsung aja ya. Nah, tidak hanya lumpia, tapi saya juga membahas tentang wingko bebek. Nah, wingko bebek sama sih juga. Di situ saya berikan arti wingko bebek, terus kenapa disebut makanan khas semarang, lalu next ke bahan, lalu next ke pembuatan. Nah, lalu Rory Ganjelerel sama, di sini tidak lupa memberikan gambar untuk lebih menarik, lalu keterangannya, lalu cara masaknya. Nah, Bandung Presto juga sama, keterangan dulu, baru bahan, baru ke pembuatan. Nah, kita akan menu utama, tadi kan udah membahas kulineran, lalu membahas sejarah, sejarah semarang. Gimana sih, kenapa semarang dinamakan dengan semarang? Nah, itu ada ceritanya. Jadi, kita bisa membaca informasi gimana sih pembentukan semarang. Nah, ini ditemukan oleh ini, Raden Pandan Arang. Nah, ini kan ceritanya panjang banget, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, lalu di next gitu. Nah, kalau ketinggalan bisa balik lagi, kembali ke menu utama. Nah, lalu, setelah kita membahas pariwisata, kulineran, sejarah, kita bisa ngeklik bagian tarian. Nah, tarian tradisional asis semarang itu, yang terkenal lo ada dua. Yang pertama, tari gambang semarang, dan yang kedua, tari denok semarangan. Nah, terus di sini saya memberikan dua button, yaitu button untuk kembali ke menu utama, lalu yang kedua, button putar video di sini. Nah, putar video di sini. Nah, maaf. Nah, setelah diputar video bagian sini, kita bisa mengklik open file. Nah, di sini tuh buttonnya ada tiga. Open file, kembali, back to menu utama. Nah, di sini aku buttonnya tuh menggunakan apa? yaitu menggunakan open file dialog itu. Nah, nanti ada di source code-nya kok. Nah, terus kalau kalian open file, kalian bisa buka ke, tadi tari gambang ya, mau nari tari gambang, bisa di klik di sini. Nah, terus kita bisa nonton deh, video tarian tari gambang asli semarang itu seperti apa. Nah, kayak gini. di sini tuh ada pilihan untuk memperhentikan, lalu di sini untuk mengecilkan suara. Nah, gini sih. Nah, terus kalau mau nyetop, tinggal ini aja. Nah, terus gimana kalau mau lihat yang tari denok? Tari denok tinggal buka open file, terus tari denok. ini aku cepetin aja ya. Nah, terus kita bisa kembali, kalau kembali tuh ke pilihan tarian tadi, lalu kalau ke menu utama, ke menu utama. Nah, kembali aja, terus back menu utama. Nah, setelah tarian, alangkah back-nya, kita juga mengetahui lagu asli semarang itu apa aja. Nah, lagu asli semarang itu, calah satunya adalah gampang semarangan. Nah, mau tahu liriknya itu bisa dibaca di sini. Nah, dari sini sampai sini. Nah, kita kembali aja. Nah, lagunya kayak apa? Bisa diputer di sini. Nah, kita sama seperti tarian tadi, kita open file. Nah, terus kan ini bentuknya mp3. Nah, diklik aja, terus lalu open. Nah, kayak gitu, kita kembali aja. Nah, terus kembali ke menu utama. Setelah tarian, lagu, di sini juga ada perayaan apa sih yang semarangan banget gitu. Nah, perayaannya itu salah satunya ada Duk Deran. Nah, di sini ada pilihan kembali ke menu utama, lalu ada pilihan cari tahu lebih. Nah, cari tahu lebih itu maksudnya gimana? Maksudnya, di sini itu ada info-info tentang Duk Deran. Kita klik aja ya. Nah, di sini ada pilihan kembali, lalu ke menu. Nah, ini pertama-tama itu ada pengertian. Pengertian dari Duk Deran, terus ini ada gambarnya Duk Deran ya. Lalu kita, kalau next tuh bakal tahu asal mula Duk Deran tuh dari mana. Nah, ini asal mula Duk Deran. Nah, kalau next lagi, itu Duk Deran kan terkenal banget sama Karnaval Waragendok. Kita klik aja. Nah, nih, ini ceritanya kenapa Karnaval Waragendok gitu. Nah, gambarnya kayak gini Waragendok tuh. Terus, tujuannya apa sih diadanya Duk Deran, itu juga ada informasinya di sini. Nah, ini tujuan dari Duk Deran ini. Lalu, kalau next, kuliner khas Duk Deran tuh apa aja. Diklik aja, nanti ada info-nya. kuliner khas Duk Deran itu, yaitu Roti Genjel Real. Nah, dibaca aja. Di sini materinya banyak. Nah, ini bisa back, itu artinya kembali. kalau kembali ke menu itu, menu utama tadi. Nah, diklik aja biar cepat langsung. Nah, setelah perayaan, di sini juga ada tokoh terkenal, asli Semarang. Mau tahu siapa aja? Tinggal diklik aja. Nah, itu tuh, di sini sebenarnya tuh ada banyak asli Semarang yang udah terkenal-terkenal gitu. Cuma, aku memilih lima yang biasanya dikenal oleh anak-anak seumuran aku. Misalnya, kayak ada Tukul Arwana, Asti Hanhantar, Radin Saleh, Fad Hasan, Ana Avanti. Nah, lalu ada pilihan ke menu utama. Nah, ini ada keterangan, klik nama tokoh untuk cari tahu lebih lanjut. Nah, misalnya klik Tukul Arwana ya. Nah, ini ada keterangannya Tukul Arwana. Itu lahirnya di Semarang Utara, Purwosari. Tanggal segini, ada gambarnya juga. Lalu kita back untuk memilih yang lain. Ada Asti Hanhantar. Keterangannya juga sama, bisa dipecah sendiri dan apa perannya. Maaf, ini terpencet. Nah, lalu kembali ada Radin Saleh. Tahu Radin Saleh siapa? Radin Saleh itu salah satu pelukis terkenal asli Semarang. gitu. back ada Fad Hasan. Fad Hasan ini salah satu menteri pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Sudah lama sih, tahun 1900-an gitu. Nah, lalu kembali ada Ana Fenty. Ini tuh desainer terkenal banget dari nasional sampai internasional gitu. Nah, lalu kita kembali ke menung utama. Setelah tokoh, disini ada pembahasan tentang pemerintahan. Nah, sebenarnya tuh bahas pemerintahan tuh luas banget ya. Nah, tapi disini aku cuma membahas tentang daftar wali kota Semarang. Siapa aja sih wali kota dari pertama sampai saat ini. Nah, lalu ada list kejamatan apa aja sih yang ada di Semarang. Lalu penduduk kota Semarang itu seperti apa. Nah, kita klik daftar wali kotanya ya. Nah, ini daftar wali kota tuh dari tahun 45 Indonesia Merdeka sampai sekarang. Nah, sampai sekarang tuh sama masih dipegang oleh Hendra Plihadi ini. Nah, kita klik aja. Nah, list kejamatan di Semarang. Kita klik aja. Nah, list kejamatan di Semarang itu Semarang itu punya banyak kejamatan yaitu ada 16 kejamatan. Mulai dari Banyumanik, Candisari, Gajah Ngukur sampai Semarang Utara. Nah, ini tuh kalau kita klik salah satu kejamatannya kita bisa tahu beberapa kuran yang ada di dalamnya dan petanya menurut kota Semarang itu seperti apa. Nah, misalnya Banyumanik ya. Kita klik aja. Oh, jadi ini tuh Banyumanik itu ada 11 kelurahan dan letaknya Banyumanik disini. Ini kopetakota Semarang ya. Nah, terus kita kembali aja. Nah, ini Candisari juga ada. Lalu Kejamungkur, Kejam Sari, Genok, Gunung Pati, Mijen, Ngalian, Pedurungan, Tembaleng, Tugu, Tugu, Semarang Beret, Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Utara. Nah, itu udah dibukain semua kan. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut ya, kalian bisa pecah satu persatu. Kita kembali aja ya. Nah, kita bahas tentang penduduk kota Semarang. Nah, penduduk kota Semarang itu rata-rata itu suku Jawa. Namun, di sini juga ada suku Tiongha dan sudah berbaur gitu. Nah, kita kembali menurut sama. Nah, setelah membahas pemerintahan, nah, julukan apa aja sih yang bisa ada di Semarang? Nah, sebagai warga kota Semarang kan harus tahu dong julukan apa aja sih yang dipunya Semarang. Nah, itu tuh Semarang itu ada empat julukan. Yang pertama dikenal sebagai kota Alumpia. Nah, ini keterangannya. kota Alumpia itu terkenal banget loh karena kayak Alumpia itu kan ada berasimilasi dari budaya Cina gitu kan yang ditambah budaya Jawa gitu. Kenapa Semarang itu terkenal dengan kota Alumpia? Lalu disebut dengan kota Atlas yang artinya aman, tertip, lancar, asli, dan sehat. Nah, lalu ada The Port of Java ya karena semuanya itu dilakukan di Jawa kayak pelaguan Jawa gitu loh. Mesti lewatnya lewat Semarang gitu. bahkan dari sejarah Laksamana Cengho pun juga berlabuhnya di Semarang juga untuk singgah. Nah, kalau kalian mau baca ya dibaca. Nah, lalu ada Semarang Pesona Asia. Nah, Semarang Pesona Asia itu pernah didapat tahun 2009 gitu. Nah, ini alasannya itu ini. Nah, lalu kembali ke menu utama. Nah, lalu kita membahas tentang sarana dan prasarana yang ada di Semarang. Sebenarnya sarana dan prasarana di Semarang itu banyak banget ya. tapi disini aku cuma ngambil dua pilihan. Yang pertama, daftar rumah sakit yang ada di Semarang itu apa aja. Tapi ini nggak semua sih. Lalu ada daftar transportasi. Nah, kita klik daftar rumah sakit. Nah, ini tuh ada ini. Dimulai dari Karyadi, RSSD Dipenogoro, Logerjo, Romani, Elisabeth, Wongsonogoro, lalu Citarum, Dr. Sipto, William, Bud, Sultan Agung, Kolombia, dan sebenarnya masih banyak. Nah, lalu ada daftar transportasi. Nah, transportasi Semarang itu ada pajak, ada pesawat, itu ada Benderah Ahmad Dini, lalu ada kapal, ada Tangjung Mas, lalu kereta, ada stasiun Tawang, stasiun Poncao, lalu terminal, ada terbayor, penggeron, lalu disediakan juga PRT yang mulai dari Tang Semarang dan Transateng. Lalu kembali ke menu utama. Nah, setelah sarana-prasarana juga ada media, media apa aja sih yang ada di Semarang, mulai dari surat kabar, radio, televisi, itu juga ada di Semarang. Surat kabarnya apa aja? Nah, ini setelahnya surat kabarnya. Ada Sindu, Republika, Jawa Tengah, dan lain-lain. Lalu kita kembali aja. Radio juga banyak. Mulai dari radio IM, FM juga ada. Ini contoh-contohnya di sini. Lalu kita kembali, lalu televisi juga banyak. Salah satunya, itu ada yang terkenal itu TVRI. TVRI itu ada di Pucang Gedi, Batur Sari, Meranggen, Demak. Nah, kita kembali aja ke menu utama. Nah, yang terakhir ini menu yang gak salah penting yaitu tentang pendidikan. Nah, sebenarnya pendidikan itu ada banyak ya dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Nah, kalau bahasa dari SD sampai SMA itu datanya terlalu banyak. Maka saya di sini cuma membahas tentang kampus yang ada di Semarang. Tapi ini gak semua. karena banyak banget. Yang pertama ada perguruan tinggi kedinasan. ini ada Akpol, ada ilmu pelayanan Semarang, ada Politekes, ada Politeknik PU. Nah, lalu ada perguruan tinggi swasa. Ini banyak banget. Lalu ada perguruan tinggi negeri. Nah, ini ada Undip, Unes, Uwin. Nah, ada Polines, kampus kebanggaan saya. Lalu, ada Polimarin. Nah, kembali. Nah, setelah itu kita kembali ke menu utama. Nah, banyak banget kan menunya. Kalian di sini bisa tahu nih apa aja sih yang ada di Semarang. Jadi, kalau kalian orang Semarang tapi gak tahu apa-apa tinggal buka programnya ini tinggal baca-baca gitu. Nah, lalu setelah itu, setelah ini saya akan membahas gimana sih cara membuat programnya ini. Nah, kita klik exit aja ya untuk menutup program ini. Nah, kalau udah kita setelah di-back aja. Nah, yang pertama-tama di sini saya membuatnya itu simple banget karena di sini saya tidak membuat dengan database hanya kayak ngelompat-lompat dari form 1 ke form 2. Nah, ngelompat form 1 ke form 2 itu gimana caranya? kita buka form 1 aja. Nah, maaf ini Microsoft visualnya agak not cross-pending. Nah, kita buka form 1 dulu. jadi form 1 di sini itu saya menggunakan background gambarnya kan ini kan. kita tinggal milih gambarnya itu dari mana. Nah, terus kita ngedit background gambarnya itu dari nih background image. Aku milihnya itu dari nah, nih local resource import milih gambarnya itu apa gitu. Nah, terus kalau udah dipilih terus di sini aku tinggal nambahin label tulis welcome terus bawahnya kampung semarang gitu. Lalu, nggak lupa nambahin created by siapa. Kan bayan tonnya audisiaran dengan yang 334-2004. Nah, lalu di sini saya memberikan button, satu button yang pertama button menu utama. Nah, jadi itu ini kayak peralihan dari form 1 ke form 2. Nah, kalau di klik ini, nah, nih, jadi itu kayak mi head. Jadi itu form 1 bakal disembunyikan, lalu pindah ke form 2 untuk ditunjukkan form 2 show. Gitu. Jadi koordinannya cuma ini. Gampang kan? Nah, lalu kita ke form 2. Nah, ini formnya agak loncat-loncat gitu ya. Nah, ini form 2. Nah, di form 2 ini saya juga sama. Di sini cuma ngasih label. Lalu labelnya menu utama gitu. Lalu di sini saya ngasih picture box. Kan cari di sini aja picture box. Nah, tinggal ditarik, terus masukin gambar-gambar icon-nya. Nah, gini kan. Eh, ini maaf, ini tanggal. Nah, gini. Nah, lalu masukin choose image gitu. Local resource. Nah, terus misalnya mau masukin gambar gitu. Nah, terus ada pilihan size mode. Bisa stretch match, bisa zoom. Nah, gini. Nah, ini yang saya habis aja. Nah, terus dimasukin ini, kalau ini button ya. Nah, terus button-nya itu diubah namanya apa? Pari Sata kan di sini. Giro. Nah, terus sama dengan icon-icon lainnya. kalau langkah lalu, selain button untuk pilihan menunya, di sini itu saya juga menambahkan button untuk about me, lalu dengan button exit. Nah, untuk button about me ini, kan, saya pinginnya diklik about me, nanti munculkan. Itu created by siapa-siapa, lalu ada pilihan oke gitu. Nah, gimana coding-nya? Ini kayak gini. Coding-nya. Nah, jadi itu bakal keluar message box. Nah, ini message box-nya itu mau diisi apa? Nah, tulisannya itu ini. Created by bla 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 gitu. Nah, aduh, maaf. Nah, kalau yang exit itu gampang tinggal diklik close gitu. Close, tanda kurung yang dibuka. Nah, terus, untuk button ini sama kayak tadi menu sama gitu. Jadi kayak perpindahan. Perpindahan form gitu. Nah, jadi form 2 itu me ditutup, lalu hide me, terus form pariwisata, show gitu. Nah, me hide form 3, show. Nah, sama yang lain. Kalau kulinaran dibuka, me hide form 12, show gitu. Nah, itu form 2. Nah, terus, untuk menu-menu yang lainnya gimana? Untuk menu-menu yang lainnya sama aja sih. Nih, kita buka form 3. Nah, nanti kan, wisatanya dibuka, bakal pindah ke form 3 ini kan. form 3 sama. Ini tinggal klik ini. Nanti kan rata-rata me hide di form berapa show gitu. Nah, ini udah mulai gampang sih. Nah, ini aku, rata-rata tuh formnya tuh, aku cuma perpindahan form gitu. Nah, kita pindah ke form musiknya aja ya. Kita buka form 2 dulu, biarlah musiknya tuh ada di mana. Nah, musiknya tuh kan ada di, misalnya, lagu daerah ya. Lagu daerah sama tarian kan sama-sama ada media player-nya kan. Nah, kita buka tarian aja. Oh, tarian tuh ada di form 27. Oke. Form 27. Nah, ini formnya banyak banget ya. Soalnya, disini banyak perpindahan form gitu. Nah, putar video disini. Nah, putar video disini, pindah ke form 28. Oh, berarti form 28, misalnya. Nah, form 28. Nah, disini tuh aku gunain apa aja? Yang pertama tuh, disini aku menggunakan open dialog. Nih, open dialog tuh gunanya untuk keklik ini. Nih. Nah, lalu disini aku juga menggunakan menu strip. Nah, menu strip tuh kalau diklik tuh nanti ada pilihannya ada banyak gitu. Gitu. Nah, nanti aku bisa apa, strip. Open file, kembali back menu utama. Nanti bisa nambah banyak gitu. Nah, open file ini koordinanya tuh kayak gini. Nah, karena aku disini maunya tampilannya video, ya, makanya aku ngasih format mp4. Open dialog 1, filter. Nah, disini kan namanya open dialog gitu kan. Nah, dialog 1. Nah, ini ada nih. Mana ya open dialognya? Nah, ini open file, strip menu. Nah, disini aku ada open dialog 1. Nah, bakal show dialog gitu. Mi, bla bla bla. Nah, terus, kalau aku ngeklik kembali, kan aku pengen kembali ke menu yang tadi itu kan, yang tarian itu. Nah, makanya aku kembali ke form 28. Form 28 itu isinya apa aja? 27. Maaf, 27. Nah, form 27. Nah, kalau, 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 kembali menu utama kan form 2 kan? Nah, ini sama mi head form 2 gitu. Nah, untuk yang lainnya, itu hampir sama sih. Semuanya tinggal mi head form 2 show. Nah, cuma, disini tuh kesulitannya, ya, bikin formnya tuh banyak. Karena, kan, saya inginnya pindah-pindah dan banyak pilihan gitu loh. Nah, gampang banget. Dan, disini tuh gak pake database. Jadi, simple sih. Cuma ke bagian codingnya tuh, cuma di bagian file media player. Lalu, di bagian mi head form 2 show. Nah, oh iya, disini aku mau ngasih tambahin info aja. Gimana sih, nambahin media player? Karena, gak semuanya itu bisa. Nah, jadi tuh kalian klik ini. Tapi, ini kan udah aku aktifin kan? Karena media player-nya udah aku aktifin. Terus item. Nah, terus tunggu dulu. Lalu, pindah ke comp components. Nah, terus, kalian tuh aktifin windows media player ini. diaktifin. Awalnya kan aku udah aktif loh. Nah, terus kalian tinggal cari disini media player. Nah, disini. Nanti pindahin ke bagian formula ini. Gampang tenget. Nah, mungkin dari aku, codingannya tuh seperti itu. Penjelasannya. Nah, jadi, sekian dulu ya video dari aku tentang Kampung Semarang. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton tugas besar projek pemrograman visual dari awal sampai akhir. Semoga program Kampung Semarang ini berhasil mewujudkan untuk kita tuh biar tahu tentang Semarang. Nah, terima kasih juga kepada Pak Angga yang sudah mengajarkan saya gimana sih cara membuat program dengan menggunakan pemrograman visual yaitu Visual Studio. Nah, sekian video dari aku. Jika ada salah kata ataupun salah tingkah selama pembuatan video ini berlangsung, saya usapkan dan maaf ya sebetulnya. See you di next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax